disini saya sejajikan semua masalah namun apapun masalahnya minumnya ribu atau sosok selalu ribu masalahnya semua jadi semuanya plus solution biar apa? iya betul biar inspirasi gitu kan ya oke kawan-kawan biasanya soal kayak gini ini muncul di CSKD CPNS gitu ya biasanya mulai-mulai saja gitu ya nanti ada soal yang kayak gini gitu namun ya apapun masalahnya minumnya pulih sosok gitu ya namun itu nanti jenisnya itu kan bisa dalam bentuk P Q, R ataupun X, Y, Z itu sama saja tonton ya tugas kita adalah mencari biasanya ada yang menyatakan mencari hubungan P dan Q atau hubungan X dan Y gitu ya atau penyataannya mana yang benar gitu dari data P dan Q atau X dan Y yang ketahui sebagainya contoh soal dulu ini jika P sama dengan 2020 dikurangi 2020 dibagi 2 dan Q sama dengan 2020 dibagi 2 maka penyataan berikut yang benar adalah blablabla jadi untuk mencari soal ini bisa sebetulnya kalau kan bagi 2020 dengan 2 boleh gitu ya kalau gak mau capek boleh begini kalau kan kayaknya kan itu 2020 dikurangi 2020 dibagi 2 boleh ini dibagi 2 gitu boleh 2020 bagi 2 kan 1010 boleh 2020 kan 1010 kan itu boleh ya boleh juga kayak gitu kalau gak mau capek boleh ini kan dikurangi ya kalau siapa tahu nanti ada bilangan yang disininya gak bisa dibagi dengan bilangan yang diwahnya gitu ini buat menbilang gak bisa dibagi dengan penyebutnya gitu kalau ini kan bisa kebetulan kalau gak bisa gimana yaudah kalau gak bisa dibiarkan aja ini kan 2 ya supaya ada 2 nya berarti ini kan otomatis sedikit kayak gini ini per 2 kan ya 2020 20 yang atas nah karena bawah dikasih 2 maka atas pun kasih 2 tonton eh gitu ya dikurangi dari 2020 dibagi 2 gitu ya berarti ini mah 2 anggap yang ini dalam kurung ini 2 ini kurung kita kasih kurung anggap si kurung itu adalah ayam 2 ayam dikurangi ayam berapa ya betul ayam ayamnya apa 2020 per 2 gitu kan ya jadi kalau susah jadi kalau susah gitu maksudnya ini kan dibagi 2 maka supaya sama kan dia bisa dikurangi kalau penyebutnya sama gitu kan ya kita buat sama penyebutnya kalau ini 2 yaudah buat 2 secara cepatnya kalau dikasih 2 maka atas pun kasih 2 gitu kan lalu selanjutnya yang dalam kurung ini kita anggap ayam 2 ayam sama yang ke bawah ini dikurangi ayam ayam berarti ayamnya apa ini kan yang dalam kurung gitu kan sementara keynya itu kan kita adalah 2020 dibagi 2 adias ayam P dan keynya lihat gimana hubungannya iya gitu baik-baik saja gitu ya nggak ternyata P dan keynya sama ya ini 2020 bagi 2 ya ini 2022 berarti jawabannya melipat untuk soal nomor 1 ini dari yang A begitu kan kawan tahan sen minat-minat jadi setelah mantap kalau mantap next soal nomor 2 nih masih mencari hubungan P dan key 4 tahun nanti juga kawan-kawan muncul untuk mencari hubungan F dan E P dan key atau bisa jadi A dan B makanya apapun itu ya kita harus sudah siap pertama yaudah kita hadapi dulu dia dengan sejumlah jadi semuanya solusion biar apa iya betul biar selesai lagi-lagi soalnya bentuknya kek barusan jika P sama dengan 212 wah biar sableng berarti ya dikurangnya 212 dibagi 4 atau 219 bagi 4 maksudnya dan key 219 bagi 4 maka penyataan berikut adalah P sama dengan key P kurang dari key P lebih dari key atau P kuadrat sama key atau P akar key yaudah cara mengadakannya kek barusan gimana caranya ini kan per 4 212 ya biar sableng per 4 kalau ini per 4 yaudah sama kita kasih 4 yang ini kalau bawah dikasih 4 maka atas kasih 4 lalu ini kita kurungin gitu anggap ayam ini oh 4 ayam dikurangi ayam jadi berapa tuh iya betul 3 ayam ayamnya apa 212 biar sableng per 4 gitu kan ya sementara keynya itu adalah 212 per 4 saja kalau ini 3 ayam karena dalam polonnya kita anggap ayam ya ini anggap ayam biar mudah kalau gak mau ngitung pusing anggap aja ayam kalau ini 3 ayam kalau ini ayam saja ada 1 ayam kalau 3 ayam dengan 1 ayam banyakan mana ya betul banyakan 3 ayam berarti kalau begitu P 3 ayam lebih dari I 1 ayam ada gak ada ada ternyata jawaban yang lebar yang C begitu kan teman abisnya inap inap ini mantap itu kalau mantap next soal nomor 3 nah kalau nomor 3 ini soal yang ada akar-karnya ini sebagai request dari sahabat sahabat kita maka aku lupa lagi siapa namanya ya mudah apa yang maki berikan bisa bermanfaat dan untuk kawasan semua pada umumnya pertama yaudah kita hadapi dulu di area yang seman jadi semay ternyata jawabat ternyata jawabat ternyata jawabat ternyata jawabat akar dari 1 per 16 ditambah 149 nah dia bisa dimiliki kalau akak penyebutnya sama kan nah tidak samain penyebutnya supaya mudah samain penyebutnya gimana kalikan aja bawah-kali bawah 6 x 16 x 9 berapa ya betul 64 kan sekarang kita bagi 64 bagi 16 ya betul 9 x 19 tambahkan ini operasinya tambah 64 bagi 9 16 x 16 berarti dia jadi 9 x 19 kan 25 nah karena sudah sama penyebutnya itu 14 jadi bisa dicumbahin atasnya terus bawahnya dipindahin nah terus sekarang kita tarik akar keluar akar 25 berapa iya betul 5 akar 144 iya betul 12 gitu lah pintar ya sekarang B B nya itu adalah admin akar 1 per 16 ditambah akar 1 per 9 ini kan sama aja dengan kayak gini soalnya akar 1 per 9 dikurangi ini kan ini kan begini bisa ditukar posisinya ini dulu di depan kemudian di belakang akar 1 per 16 kan bisa kayak gitu berarti kalau begitu B akar 1 berapa 1 akar 9 3 kurangi akar 1 1 akar 16 4 berarti sama aja dengan B itu adalah kita mencari akar sorry 1 per 3 24 dia bisa dikurangi kalau penyebutnya sama cara penyebut menyamakan penyebut gimana cara cepatnya kalikan aja 3 kali 4 gitu 12 kan 12 bagi 3 4 kali 1 4 ini kan operasinya benar 12 bagi 4 3 kali 1 3 jadi 4 kolik 3 iya 1 per 12 nah yang tadi itu A 5 per 12 sementara yang B 1 per 12 5 dengan 1 besar mana iya betul besar 5 kan berarti kalau begitu jawabannya apa 5 per 12 itu kan lebih besar dari 1 per 12 jadi kalau sudah sama penyebutnya ini kalau dianggap artinya 5 lebih dari 1 itu dimana 5 per 12 ini milik A ini milik B berarti A lebih besar dari B ada B opsi A A ternyata yang C yang C begitu kan understand mantap kalau mantap next soal number 4 pertama yaudah kita ada pilih semua itu solution berapa biar inspirasi jika A 60% B 0,40 0,40 0,40 dan X A dikurangi B sementara Y dibagi C dan Z sama dengan C dikurangi B maka penetap yang benar adalah A Z kurang dari E kurang dari Y Y kurang dari X kurang dari D Z kurang dari Z kurang dari E Z kurang dari Z kurang dari E Z sama X sama Y oke kalau kayak gitu berarti yaudah kita A nya coba 60% kan 60% itu kan berarti sama aja 60 per 100 ini 0 ini 0 ini 0 kita carot aja ini 6 ini 10 kita carot aja carot bagi 2 berarti berapa tuh 3 yang 10 bagi 2 5 oh ternyata A nya 3 per 5 B nya itu kan sudah kita tahu B nya berapa B nya 2 per 5 eh sorry 1 per 5 B nya kan 1 per 5 oke ketahuan tuh C nya itu adalah 0,40 0,40 itu kan berarti 0,40 dia kan berarti sama aja yang 40 per 100 sekarang ya karena 2 angka-angka angka-angka berarti 0 nya ada 2 di bawahnya coret 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 4 dengan 10 kita coret 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 24 22 10 25 oh ternyata A nya 3 per 5 B nya 1 per 5 dan C nya 2 per 5 oke pertama yang X dulu kita cari X itu katanya A dikurangi B berarti A nya berapa 3 per 5 dikurangi B nya 1 per 5 berarti A nya kita dapat 2 per 5 selesai X nya tuh X sama dengan 2 per 5 oke kita cari Y sekarang Y mana Y itu B per C katanya B nya berapa 1 per 5 per C nya 2 per 5 2 per 5 nah kalau ada 4 kayak gini kawan-kawan ya ini sama kita nih 1 2 3 4 kan ya yang kedua dan keempat kan sama kira-kira aja kira-kira kira-kira jadi 1 per 2 tuh kawan-kawan ya kalau kita ubah ke per 5 supaya sama tadi kan per 5 berarti dikalikan 5 1 kali 5 5 eh sorry per 5 susah ya kali 2,5 berarti 2,5 supaya jadi 5 kan 2,5 atas kali 2,5 2,5 per 2 kali 2,5 5 2,5 per 5 berarti ya R kai berarti Y sama dengan 2,5 per 5 besar mana 2 dengan 2,5 besar 2,5 sekarang yang Z Z itu apa Z itu adalah C dikurangi B C nya berapa mana C tadi 2,5 kurangi B B nya 1,5 berarti Z itu 2,5 atau 1,5 iya betul 1,5 berarti Z nya ketemu 1,5 besar mana coba yang paling kecil yang mana Z kan kurang Z kurang kecil Z berarti 1,5 kurang dari 2,5 kan berarti X kurang dari Z kurang dari X kurang dari Z kurang dari X kurang dari Z kurang dari X kurang dari Y kalau nggak percaya sama kawan-kawan boleh dirubah ke desimal ini ya 2,5 itu berarti 0,4 ini kan 2,5 bagi 5 itu berarti berapa 1,2 alias 0,5 kan yang ini 1,2 0,2 tekan ya 0,2 dulu Z dulu terus 0,4 X baru Y bisa gitu juga ya dikidesimalin sama aja sih kalau kalau dalam pecahan juga kayak tadi boleh gitu tetap sama yang A jadi yang paling besar itu lagi 0,5 atau 2,5 per 5 gitu kan Tuan ini mantap kalau mantap the last number nah kalau ini ada soal bonus bukan yang mencari hubungan X atau P dan Q tapi ini operasi bilangan pecahan pertama yaudah kita hadapi dulu yang sendiri semuanya plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya oke kawan-kawan lihat coba ini perhatikan 3 1 per 4 ini kan ceret aja ceret-ceret ceret-ceret jadi habis ya tinggal berapa 3 itu boleh kayak gitu atau juga boleh kawan-kawan kalikan 3 kali 4 12 tambah 1 13 13 per 4 berarti 3 1 per 4 pecahan biasanya adalah 13 per 4 caranya kalikan 3 kali 4 12 tambahin 1 13 kurang 1 per 4 ini kan 13 kurang 1 12 per 4 sama aja kan 3 boleh kayak gitu kayak tadi boleh kayak gini gitu ya sama aja 3 oke lalu kita sebelum kita rumbah yang ini kita rumbah 60% itu kan 60 per 100 ini 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 not coret-coret aja cucrot ini 6 ini 5 jadi 6 bagi 2 3 10 2 5 oh ternyata 3 per 5 ya jadi kalau begitu yang ini itu sama aja dengan 2 per 5 dikurang 1 1 per 2 dikurangi 3 per 5 2 per 5 ini kan sedia 2 kurang 3 yang itu min 1 berarti ya jadi tinggal min 1 per 2 dikurangi 1 per 5 gitu udah kayak gitu kalau udah berarti ini sama aja disamain penyebutnya per kali berapa per berapa gitu naracopannya ya kalikan 2 5 10 10 bagi 2 5 kali 1 min 5 berarti 10 bagi 5 2 kali min 1 min 2 berarti min 7 persepuluh min 7 persepuluh alias kalau kita rumah ke desima berarti min 0 koma 7 jadi yang itu hasilnya min 0 koma 7 berarti tadi 3 tinggal dikurangi 0 7 berapa tuh iya itu 2 koma 3 ada yang yang B gitu boleh kayak gitu atau juga boleh kayak gini ini kan sudah dapat 3 ya 3 di disini oke tambahin 2 bagi 5 boleh dirubah dulu kan disimal karena hasilnya kita tahu dia dalam bentuk disimal maka yang atas ini kita rumah perusahaan disimal kembali 2 2 2 bagi 5 berarti kan 2 20 bagi 5 iya betul 20 bagi 4 kan 0 4 nah gitu kurang setengah setengah itu kan 0,2 eh sorry 0,5 kurang 0,5 kurang 60% 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 0,6 0,6 begitu ini sama ini saja sudah 0 1,1 atau ini 0,4 kurangi 0,5 iya betul 0,1 kan kurang 0,6 berarti 0,7 ini kan sama 3 dikurangi 0,7 sama 2,3 begitu kan pokoknya pakai cara ini pakai cara ini juga tidak apa boleh tapi nanti sama akan mendapatkan hasil 2,3 begitu kembali anser ini sendiri mantap